Terima kasih. Terima kasih. Ada di Banten lama itu ada beberapa kluster-kluster yang menunjukkan ada semacam kluster kemajemukan. Yang kedua adalah kenapa mereka tertarik untuk datang ke Banten, yaitu ada suatu komoditi perdagangan atau perniagaan yang merupakan suatu kebutuhan pasar dunia. Yang ketiga, mengapa mereka masuk ke Banten? Karena ada lokasi yang strategis. Pertama memiliki selat. Yang kedua, ada semacam pernah juga Danles ingin membangun angkatan laut internasional di Mawih. Yang ketiga, infrastrukturnya dalam perniagaan itu menunjang. Karena di Banten itu ada istilahnya, kalau orang Banten, kalau arah angin itu kidul dan lor. Kidul hitter land, yaitu upstream, itu tempat-tempat perkebunan. Dan lor itu downstream, yaitu hilir, tempat-tempat industri-industri. Jadi, kalau orang Banten itu hanya dua arah, dia menyebutkan kidul dan lor. Berikutnya, disini ada semacam kontak perdagangan di pedalaman atau di kidul, ada upstream, ada hinterland. Ini kita temukan, ini berdasarkan arsif, ini ada 179 desa perkebunan lada. Ada 22 pengumpul. Pengumpul ini semuanya adalah dari para raja, dari sultan. Yang berikutnya ada 22 kelompok tani. Lalu, di pedalaman juga, ini ada lada sebagai cash crop cultivation, yaitu sebagai tanaman hasil bumi untuk diperdagangkan. Berikutnya adalah lada sebagai commodity, yaitu sebagai komoditas dunia. Dan juga disana kita temukan hasil-hasil penelitian, ada beberapa toponim desa-desa yang menunjukkan lada. Ada babakan perdas, ada ciperdas, ada teluk lada. Yang menunjukkan tinggalan-tinggalan bahwa disitu adalah pentap penahanaman lada. Lalu di pesisirnya, atau di downstream, di lor, di koral Banten mengaduknya lor, itu disitu ada emperium, ada emperium, ada jahat imprium. Jadi untuk emperium, ini sudah diakui di dalam pada waktu festival Banten yang keempat, itu Banten dikenal dengan emperiumnya adalah sebagai pelabuhan internasional. Atau di dalam 16th century, abad ke-16 yang panjang sekali, pelabuhannya. Termasuk pelabuhan abad ke-16 yang panjang itu ada 6, diantaranya adalah Banten. Di negara-negara itu. Berikutnya disitu ada juga situs-situs disitu di Banten lama, disitu ada disebutkan, di lor ini ada disebut dengan pamarican. Arti menunjukkan bahwa disitu, di bagian hilirnya itu ada tempat-tempat lada. Berikutnya. Halo? Bisa terus? Nah, disini terutama adalah di pedalaman, di Kidul, ini kita menemukan antara lain adalah di Mandala, di Mandala Wangi, di Gunung Kulosari. Kita temukan yaitu lada kira-kira ukurannya, diameternya hampir 8 cm. Itu di atas bukit, di atas bukit Gunung Kulosari. Ini menunjukkan bahwa tanaman lada itu begitu lama, begitu kuat di Banten ini. Lalu berikutnya. Untuk di bagian pesisirnya, di pesisirnya ini kita temukan ada beberapa gudang lada. Sebenarnya, Valentin menyebutkan pada tahun 1726, itu ada kampung pamarican. Itu sesuai dengan peta serurir. Pada tahun 192, disebutkan ada klaster pamarican. Itu disebutkan ada di peta itu, di peta, kalau salah di klaster di nomor 20. Ada di situ perkampungan pamarican. Itu tempat-tempat lada. Dan juga di situ, di wilayah situ, ternyata di luar Benteng, itu klasternya orang asing. Di situ ada Cina, Eropa, atau Tainis Quarter. Dan di situ merupakan pelabuhan besar atau pelabuhan pabean. Ini menunjukkan bahwa lada itu menilai penting. Lalu ada jejak-jejak dari perdagangan ini meninggalkan beberapa jejak-jejak. Saya kira ini tadi sudah disampaikan oleh sebelumnya. Ini ada beberapa prastasi-prastasi, tapi ada perlu yang harus kita antisipasi. Kita harus merespon tentang prastasi ini yang berkembang. Ini adalah dari baris yang ketujuh. Di dalam baris ketujuh menyebutkan ada tentang samida. Karena samida ini, satu sisi, ini merupakan satu hutan larangan. Tapi sisi lain yang berkembang di masyarakat sekarang, karena saya ikut di kelompok samida, itu disebut dengan monosperma. Atau eritrina monosperma. Semacam tumbuh-tumbuhan. Bukan sebuah perkebunan, bukan sebagai hutan, tapi merupakan sebuah nama pertumbuhan. Jadi ini yang perlu, perkembangan ini perlu diantisipasi oleh epigraf. Yang kedua, yang perlu diantisipasi oleh epigraf, yang berkembang, di situ ada Chandra Sengkala. Kalau nggak salah, di baris ke-9, itu ada panca-pandawa, ngemban bumi. Yang berkembang ini menunjukkan angka tahun 1455. Tapi di masyarakat sekarang sedang ramai ini, adalah bukan 1455, tetapi ada 1255. Jadi ngemban itu bukan 4, tetapi 2. Ini juga perlu direspon oleh kita. Sebagai orang epigraf. Terus berikutnya, lanjut. Ya ini adalah Ciarutan. Kalau nggak salah, tadi sudah disampaikan. Sepintas saya juga lihat. Walaupun tadi agak naik turun itunya. jaringannya. Jadi saya selintas melihat itu. Tapi di sini ada menunjukkan yang penting di sini, yang akan berlanjut di Banten, untuk prosesi Ciarutan ini, adalah bagian di mana? Di baris yang keempat. Bahwa itu adalah sebagai raja yang gagah berani di dunia. Ini di Kesultanan Banten itu disebut dengan Surah Saji. Surah Saji itu adalah Hasanuddin adalah sebagai raja atau penemban yang gagah berani, tetapi di situ yang diridoi oleh Tuhan. Tapi kalau ini kan raja yang gagah berani di dunia. Kalau pada masuk ke Sultanan, dia gagah berani, tapi diridoi oleh Tuhan. itu namanya dia disebut dengan Surah Saji. Hasanuddin sebagai penembahan dan juga sebagai Surah Saji. Ini hampir sama, mirip dengan dengan perastasi yang di Ciarutan. Yang menambahkan bahwa saya adalah raja yang gagah berani. Berikutnya, ya tadi disebut dengan Cidangiang ya. Ini sebutnya di Lebak Munjul. Lebak Munjul itu nanti hilir dahu, hilirnya itu ada di Teluk, di Cilemer. Di Cilemer itu ada di di Banten, di Barat, di bagian Barat. Di Teluk Lada, deket Teluk Lada di situ. Cilemer itu adalah hilirnya. Hulunya adalah di sini, di mana di Lebak Munjul. Ada beberapa perastasi-perastasi yang di Lebak Munjul. Dan juga perastasi ini, Munjul ini, sama yang Ciarutan, itu ada empat baris. Yang penting yang perlu saya, apa namanya, garis bawahi. Ini juga ada nama Raja Dunia, yang mulia, Purnawarman, yang menjadi panji-panji sekian raja-raja. Dan juga itu juga diteruskan oleh Hasanuddin, bahwa saya adalah sebagai Raja yang gagah berani, tetapi bukan sebagai panji raja-raja, tapi adalah yang diberkati oleh Tuhan. Itu saya ngambil poin-poinnya. Jadi berikutnya, silahkan, saya cepat. Di sini juga masih di bagian pedalaman, kita nemukan ada Prasasti Murui namanya. Ini dari, kalau ini sudah menggunakan huruf Arab, diwan. Ini sudah menggunakan, gayanya adalah gaya diwan. Bukan kufi, tetapi adalah diwan. Ini setelah saya baca, ini adalah ngada, ngada, min serang, sana, 1161, nabawiyah, al-wawu, tahun wawu. Artinya, bahwa mereka itu pulang dari serang, pada tahun 1161 Hijriah Nabi. Atau kalau kita konversikan ke Masehi, itu 1748. 1748, itu pada waktu Sultan Muhammad Arif Zainul Asikin. Sultan Muhammad Arif Zainul Asikin, itu dia yang menyusun tentang dalung. Nanti bagian terakhir, saya akan menjelaskan tentang dalung. Prasasti dalung. Prasasti dalung adalah prasasti tentang lada. Prasasti tentang lada. Itu nanti akan saya jelaskan. Ini Sultan Muhammad Arif Zainul Asikin. Ini sesuai. Jadi artinya, dia pulang dari serang itu, yang mungkin atas perintah dari Sultan, atau pulang dari serang, karena di sana dia juga bagian pengepul. Karena pengepul rada-rada itu adalah dari raja-raja. Dari kelompok raja dan bangsawan itu para pengepulnya di situ. Pulang dari serang. Berikutnya. Abruh berikutnya adalah, ini sudah masuk di bagian hilir. Hilir, bukan di hulu lagi, tapi hilir di lor. Itu ada prasasti banggirang. Yang diteliti oleh, dari Perancis bersama Kuslip Arkenas. Ini kita temukan, ada beberapa kecil tablet. Semacam tablet. Ya, susah dibaca. Bahkan ada beberapa, empat ahli pun sulit untuk bisa mengungkapnya. Tetapi ini ada perkiraan. Jadi perkiraannya sekitar abad ke-10 sampai abad ke-12. Itu dari kalau yang satu, yang sedimenter itu warna abu-abu itu berbentuk segitiga. Ukuran 10 x 6 x 2. Ada gambar ikan tapi tanpa kepala di sini. Ada ikan tapi tanpa kepala. Dan yang paling, barangkali yang paling aneh di sini, ini adalah bahasa Jawa. Jadi ada bahasa Jawa kuno. Apakah ini di awal? Apakah di akhir? Tetapi kalau melihat dari abad ke-10, yaitu sekitar di awal. Karena Jawa itu kan awal 8 sampai 10, dan akhir adalah 11 sampai 15. Sekitar di Jawa awal. Ini berbahasa Jawa kuno, Jawa awal. Ini sangat menarik sekali untuk di Banten Girang ini. Ternyata bukan bahasa Sunda, tetapi adalah Jawa. Yang berikutnya adalah granit berbentuk segi panjang, 6 x 4, tidak terbaca ini. Terus berikutnya, ini sudah masuk ke Lor di utara. Itu ada yang kita temukan adalah, ini juga sama, prasasti juga, yaitu prasasti kijimat. Prasasti kijimat. Prasasti kijimat ini lanjut ada bahannya, itu dari logam, bentuk tabung, jenis alat perang, dan juga masih digunakan oleh orang Banten ketika buka bersama. Kalau ketika buka puasa itu, menggunakan jenis alat ini untuk berbuka. Dan juga menggunakan bahasa Arab gaya diwan juga. Secara historis, ini sebagai alat perang ini, di dalam secara historis, ini merupakan hadiah pelantikan Sultan. Karena Hassaduddin dilantikkan tanggal 8 Oktober 1526. Sementara di sini memiliki angka tahun. Selanjutnya bisa dilanjut terus ke bawah. Pertanggalan, ke bawahnya lagi. Jadi menurut pertanggalannya di sini ada Chandra Sengkala. Chandra Sengkala ini menunjukkan seribu... 1450 atau 1528. Jadi dua tahun setelah Hassaduddin dilantik. Itu 1528. Karena di situ mengandung Chandra Sengkala. Al-akibat itu artinya adalah mengandung angka 0. Wix atau N. Terus hair itu mengandung angka 5. Dan selamat atau alamat itu mengandung angka 4. Dan iman mengandung angka 1. 1450. Jadi 1450-1528. Jadi di mana di alat perang ini ada angka tahun. Tapi ada yang paling penting di sini. Karena memang ini merupakan amanat dari Sultan. Ini karena al-akibatul khair. Ini salamatul iman. Dan juga di bagian kiri kalau nggak salah itu. La patah ila alirujitah. La syaifa ila zulfikar. Ini menunjukkan amar ma'ruf dan nahimuqa. Ini ada amanat Sultan. Jangan sampai kita meninggalkan Nasihatnya seperti ini. Kalau meninggalkan nasihat seperti ini. Itu bisa baca di Kruf. Mengatakan bahwa di kehancuran Sultan. Kehancuran Banten ini karena meninggalkan amar ma'ruf dan nahimuqa. Dari awalnya ini disebut dengan alat perang ini sebagai kijimat. Akhirnya karena memang sudah Masyarakatnya atau sultannya Sudah meninggalkan amar ma'ruf Nabi Mungkar. Makanya disebut namanya sudah berubah. Tidak lagi kijimat. Tapi sudah berubah namanya kiambuk. Itu menjadi meriam. Namanya meriam. Kiambuk. Dan juga kijimat ini ada. Kita menemukan makamnya ada di Caringin. Ini berikutnya terus. Terus. Ini tentang. Saya ingin mempresentasikan. Mengkaji, membahas tentang dalung. Karena dalung Banten ini sebagai sebuah Prasasti ini ada 1, 2, 3, ada 5. Tetapi 5-5-nya itu tidak ada bendanya. Hanya satu yang kita temukan bendanya. Yaitu piagam bugung Raharjo. Kita menemukan ada bendanya. Terus ke bawah. Nah ini. Ini salah satunya tinggalan yang kita temukan. Yang keempat-tempatnya sudah tidak ditemukan lagi. Tapi yang keempat-tempatnya itu menunjukkan sebuah undang-undang. Bahwa Banten sudah memiliki undang-undang. Ini bedanya mungkin di tempat-tempat yang lain. Dalam masa Islam. Kalau masa Islam disebut ada kanun. Yaitu undang-undang yang kalau di wilayah Sumatera. Kalau di timur, sebutnya di Buton. Itu disebut dengan Martapa 7. Tapi kalau di Banten itu disebut undang-undang disebut Dalung. Ternyata Dalung ini kita temukan ada di Banten Lama. Ini Banten Girang. Ini di wilayah Dalung. Di wilayah Dalung. Banten Girang. Terus. Lampengan ukurannya. Dan juga ada 30 baris. Ada 12 pasal. Aksarannya Pegon. Bahasa Jawa Banten. Pertanggalannya 1-1-0-2-690. Itu masa adalah Kesultanan Abul Mahfasin. Abul Mahfasin Muhammad Zainul Abidin. Zainul Abidin. Itu 1-6-90. Itu masanya. Sebenarnya riwayatnya ini adalah hasil penelitian tahun 85 di Lampung. Punggung Raharjo. Bidang Arkeologi Islam. Pesirat Arkanas. Jadi sumber informasinya sebelumnya kita temukan dari kita baca dari Dubois Asisten Residen Lampung. Bahwa di situ ada terdapat kalau menurut Pusan Jadiningrat disebut dengan Buk Lampung atau Buk Dalung. Buk Dalung. Kalau saya mempopulerkan tentang Dalung. Buklah Dalung. Karena Dalung ini sesuai dengan situs yang ada di Banten Girang. Itu disebut situs Dalung. Banten Girang. Itu disebut dengan Dalung. Daerah Dalung. Berikutnya. Ini sebagai penut. Ringkasannya. Ringkasan bahwa tentang Undang-Undang Kesultanan Banten ini. 1690-1733 disebut dengan Daohing. Daohing itu adalah sebuah perintah-perintah sultan. Aturan tentang perdagangan, pertanian, kriminalitas, dan hukum. Mungkin barangkali ini semacam komunibusulaunya pada waktu kesultanan. Ini begitu lengkap sekali. Undang-Undang ini. Ada 12 pasar. Dan juga ini merupakan Undang-Undang tentang Kemaritiman. Kalau di Sulawesi disebut, apa istilahnya? Di Kemaritiman dan di Banten inilah disebut dengan Dalung. Ini tentang pertanian, di atas masih, ini pertanian, menanam merica. Ini mengharuskan, ini dalam Undang-Undang sebetulnya, ini mewajibkan, mengharuskan untuk masyarakat untuk menanam merica. Semacam rodin. Paksaan harus menanam merica. Dianjurkan, menanam merita sebanyak 100 pohon. Terus, berikutnya. Ringkasan. Terus. Terus. Halo. Terus. Ini sebagai penutup, bahwa pada masa Islam, sebagai informasi tertulis, diawali dengan manusrit. Berikutnya adalah beberapa temuan-temuan epigraf. Mungkin barangkali di Baru, juga seperti itu. Kita menemukan sepertinya, Azai Bolhin. Sebetulnya merupakan manuskrip yang abad pertama. Lalu berikutnya kita menemukan beberapa epigrafi-epigrafi yang ada di Baru. Begitu sama dengan di Banten pun, adalah diawali tentang manuskrip. Manuskripnya adalah Lampah Lakunik, mula-mula Hasan Ludin Manjing Banten ini. Lalu berikutnya kita menemukan beberapa epigrafi-epigrafi. Lalu kedatang Islamnya diawali dengan perdagangan. Lalu berikutnya adalah pengajaran Islam. Sepertinya di dalam naskah Azai Bolhin, ini adalah perdagangan dulu, lalu adalah masuk ajaran-ajaran Islam. Lalu perdagangan ini telah meninggalkan jejak-jejak diantaranya epigrafi. Saya kira demikian bahasan kami, bahwa epigrafi ini adalah tinggalan-tinggalan dari perdagangan di Banten. Jadi Banten itu penting dalam peragangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.